Kota Bandung melonggarkan aturan PSBB utamanya ini bisa membuka bioskop. Dari 15 bioskop hanya ada 9 yang disetujui. Apa saja standar dari pemerintah agar bioskop ini bisa beroperasi kembali? Ya, terima kasih. Memang kota Bandung ini dari kemarin Jone Merah sekarang di minggu ini sudah berubah menjadi orangnya. Artinya sudah tidak menjadi resiko tinggi lagi. Tetapi, kita pun harus hati-hati karena tidak tertutup kemungkinan peningkatan warna ini selalu saja terjadi. Nah, untuk masalah kebijakan menangani COVID ini, Pak Gubernur memberikan kewenangan kepada para bupati dan wali kota untuk melaksanakan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang strategis. Termasuk bioskop di dalamnya adalah pemulihan ekonomi. Tetapi, kalau masalah pembukaan bioskop, ini juga ramai dibicarakan, tadi hasil rapat juga, bukan tugas, komite kebijakan tentang penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi menyampaikan bahwa yang namanya kegiatan di ruangan seperti bioskop, kemudian karaoke, itu memiliki resiko tinggi untuk penyebaran virus corona itu. Tetapi, karena kami sudah memberikan, pemerintah provinsi sudah memberikan diskresi kepada para bupati wali kota, diserahkan kepada mereka-mereka sebagai kepala daerah. Kami hanya mengingatkan saja, mengingatkan, kalau bisa, gitu kan, hal semacam itu tidak boleh diberikan izin untuk dibuka. Tetapi, kami juga memahami, bahwa para kepala daerah, ini oleh Pak Gubernur, Kang Emil, seolah-olah digenjot untuk bisa memulihkan ekonomi kembali, menggeliatkan ekonomi kembali di daerahnya masing-masing. setelah kemarin, selama PSBB, AKB, ekonomi Jawa Barat, memang turun sekitar 5,6 persen. Nah, di sisi lain, Pak Gubernur memberikan kewenangan untuk memulihkan ekonomi, tapi di sisi lain juga, masalah COVID-19 harus diperhatikan. Nah, oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya mengingatkan saja di saat tadi rapat, bahwa hal semacam itu adalah memiliki resiko tinggi untuk penyebaran secara teori kesehatan. Seperti itu. Baik, Pak Pandu, alasan untuk bioskop di Kota Bandung buka kembali. Salah satunya tadi yang dikatakan oleh Kang UU adalah ekonomi. Pantaskah saat ini kepentingan ekonomi dibandingkan dengan kesehatan manusia, Pak Pandu? Kalau dipertentangkan jadi nggak pernah selesai ya. Tapi kalau memang masyarakat itu hiburan ya, mungkin bioskop salah satu. Tapi memang harus diingatkan bahwa bioskop itu memang beresiko tinggi. Maka harus dipersiapkan supaya bioskop yang seperti apa, yang aman. Nah, ini kan belum dikomunikasikan. Karena kalau tidak disiapkan dengan baik, walaupun diizitkan dibuka, nanti juga nggak ada yang nonton. Kan itu jadi problem juga. Bagaimana kita memulihkan ekonomi kalau ada usaha dibuka tapi nggak ada yang beli. Ya kan? Nah, ini menurut saya kita harus memperhatikan keduanya. Ya kan? Pertama, harus aman dulu ya tempat itu disiapkan dengan baik. kemudian juga harus masyarakat juga tetap di edukasi sehingga walaupun mereka bisa menikmati suatu hiburan di bioskop tapi merasa aman dan bisa menikmati hiburan yang paling penting. Baik, nah Kang U apakah nantinya pihak dari Pemprov Jawa Barat ini tidak memberikan masukan kepada wali kota kota Bandung? Ini apakah tidak semacam kebijakan jadi maju-mundur seperti itu? Hanya mengetes saja jika ternyata nanti ada positif kemudian ditutup kembali ini apakah mending tidak ditutup dulu sementara baru nanti jika sudah hijau baru dibuka kembali Kang U Ya, jadi pemerintah ini Pak Gubernur ataupun Pak Wali Kota ini seperti seorang supir di satu sisi harus tancap gas untuk mencapai tujuan yang akan kita tuju Nah, begitu juga kita itu harus menggerakkan ekonomi karena tugas pimpinan diantara adalah mensejahterakan masyarakat tapi di samping mencap gas kalau ada bahaya kan kita harus pinter mengerem supaya bisa mengantisipasi bahaya-bahaya di perjalanan Begitu juga dalam mengejar ekonomi untuk meningkatkan kembali gairah ekonomi itu harus memperhatikan protokol kesehatan jangan sampai kita menggas terus sudah ada bahaya tapi seperti itu adanya Nah, disini perlu kebersamaan antara masyarakat dan pemerintah masyarakat juga harus paham jadi pemerintah memberikan keleluasan bergerak ekonomi dan yang lainnya tetap ada batasan-batasan tertentu antara lain harus ketatnya protokol kesehatan yang 3M yang seperti kita tetap ketahui termasuk juga dalam bioskop ini kan minimal 50% belinya tiket online beli makanan juga online gitu kan dan yang lainnya akhirnya bisa dilaksanakan bioskop dibuka tetapi tidak memiliki dampak negatif dari penyebaran corona justru malah adanya positif yaitu ekonomi menggeliat Baik, kalau tapi kita di satu sisi juga harus mengantisipasi apa antisipasi dari Pemprov Jawa Barat terkait dengan pembukaan dan juga pelonggaran dari fasilitas untuk masyarakat ini kalau Pemprov Jawa Barat sudah tadi saya sampaikan dari awal diusahakan untuk tidak dibuka gitu kan karena itu memiliki resiko tinggi berada di ruangan AC yang begitu banyak orang gitu kan apalagi diusahakan filmnya juga jangan terlalu panjang gitu apalagi kalau filmnya panjang-panjang tetapi ini semua kan sudah dari sejak awal Pemprov atau Pak Gubernur memberikan kewenangan kebijakan-kebijakan ini kepada para bupati dan wali kota jadi tidak bisa dicabut lagi apa yang disebutin diskresi bagi mereka ini Akankah Jawa Barat menambah ruang untuk isolasi mandiri memfasilitasi masyarakat untuk yang tidak bisa isolasi di rumah? Untuk sementara ini isolasi ini tidak menjadi masalah karena masih banyak ruangan tetapi perlu disampaikan bahwa Jawa Barat sekarang Alhamdulillah sudah menurun kembali kemarin itu 1,03 ya penyebaran virus corona sampai 27 ribu sekarang di Jawa Barat nah hari kemarin cuma 230 orang ini yang terkena artinya kita sudah bisa mengendalikan kembali meningkatnya virus corona di Jawa Barat dari mana sebelumnya kita sudah di bawah angka 1 sampai 0,68 kemarin 1 minggu 2 minggu tidak ada tapi ada gelombang lagi seperti ini dan juga perlu disampaikan bahwa Jawa Barat hari ini yang kemarin tidak kurang dari 5 kabupaten-kota yang resiko tinggi hasil kemarin cuma 3 yaitu Bekas dan juga Kuningan dan Karawang jadi kota Bandung sudah berubah menjadi jurnanya orangnya tidak resiko tinggi lagi baik Pak Pandu dengan dibukanya fasilitas untuk masyarakat tentunya pasti ada godaan masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah nah apa yang harus dilakukan masyarakat memenikmati fasilitas ini kah atau tetap menjaga diri dulu di rumah kalau di era pandemi ini tinggal di rumah itu pilihan yang paling baik tapi kan tidak mungkin menahan orang di rumah terus apalagi kalau bekerja atau memang mau mencari hiburan ini kan jadi protokol perilaku saya lebih senang menggunakan perilaku 3M itu menjadi syarat mutlak jadi karena dengan menggunakan perilaku 3M maik melakukan aktivitas di dalam gedung maupun di luar gedung itu mampu mengurangi resiko penularan jadi silahkan beraktivitas menurut saya ya kan waspada dan selalu menggunakan perilaku 3M kadang 3M tadi maka risiko penularannya akan kecil sekali baik intinya 3M untuk mencuci tangan menggunakan masker dan juga menjaga jarak terima kasih Pak Panduryono epidemiolog Universitas Indonesia dan juga terima kasih Kang UU Ruzanul Ulum Wakil Gubernur Jawa Barat telah bergabung bersama kami juga tadi Pak Agus Pambagio pengamat kebijakan publik terima kasih dan pemirsa demikianlah Indonesia bicara hari ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas saya Wilson Purba undur diri MNC News berita channel pilihan Indonesia terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati